Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Firly Bahuri mengungkapkan 16 nama tersangka dan terpidana dalam kasus transaksi mencurigakan Rp349 triliun versi Menkopal Hukam Mahfud MD. Nama itu berdasarkan penelusuran laporan kasus transaksi mencurigakan di Kementerian Keuangan yang tersaji dalam 33 laporan hasil analisis alias LHA-PPATK. Nominal transaksi mencurigakan yang diurus dari 33 LHA itu Rp25,36 triliun. Para tersangka ini ialah Andi Pramono, Kepala Baya Cukai Makassar yang telah ditetapkan sebagai tersangka dengan nominal transaksi Rp60,16 miliar. Lalu terpidana Edi Setiadi, mantan Kepala Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak Bandung dengan nilai transaksi Rp51,8 miliar. Kemudian terpidana Istadi Prahastanto dan Heru Sumarwanto yang nilai transaksinya Rp3,99 miliar serta terpidana Sukiman Rp15,61 miliar. Ada pula terpidana mantan, maksud kami terpidana Natan Pasomba dan Suherlan Rp40 miliar. Terpidana Yul Dirga dan Hadi Sutrisnow dengan nilai transaksi Rp53,88 miliar dan Rp2,76 triliun. Selanjutnya terpidana lainnya, Agus Susetyo, Aulia Imran Magribi, Rian Ahmad Ronas, serta Veronika Lindawati dengan total transaksi Rp818,29 miliar. Kemudian terpidana Yul Manizar dan Wawan Ridwan yang transaksinya Rp3,22 triliun, serta Alfred Siman Juntak Rp1,27 triliun dengan status terpidana pula. Transaksi Rp1,2 triliun sudah terpidana? Kami ingin sampaikan, dari 16 tersangka tersebut dengan nilai transaksi Rp8,5 triliun sudah kami tuntaskan. Jadi kami memang tidak banyak bicara, mau diizinkan Pak Budi, Johan Budi, kita tidak bicara, kita kerja saja Pak. Karena kita kerja memang diminta untuk kerja. Jadi Rp33 sudah selesai Pak, itu sekarang.